Iya, silahkan Mbak Dita. Oke, Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat datang di Acah Azum. Second anniversary of IC. Tidak terasa IC kita ini sudah berumur dua tahun. Saya baru saja menjadi anggota dan juga menjadi team management sejak Agustus 2020. Tapi saking banyaknya kegiatan dari IC dan juga teman-teman yang selalu support, yang selalu penuh tawa, penuh ceria dengan kegiatan-kegiatannya tidak terasa sekali gitu. Sepertinya baru sebentar saya menjadi anggota management IC. Oke, kita langsung saja. Oke, untuk acara kali ini, dalam rangka memperingati hari ulang tahun IC yang kedua, IC mempersembahkan talk show kurikulum 4. Apa sih itu kurikulum 4? Pasti pada penasaran ya. Nah, nanti kita harus, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu harus stay di sini sampai jam 17.45 supaya tahu apakah itu kurikulum ngumpet gitu ya. Talk show ini akan dilawakan oleh founder IC, Ibu kita, Dr. Kapri Anjaya yang berkolaborasi dengan Ibu kita yang cantik, dari Sekolah Bogoraya, Ibu Andri, dan juga akan dimoderatori oleh Kang Dadan atau Pak Dadan dari Bantung. Kemudian acaranya mungkin nanti akan saya jelaskan, tapi yang jelas nanti ada pre-launching buku kurikulum 4, pengumuman pemenang lomba blok nasional loh, yang sudah berlangsung, lomba ini sudah berlangsung sejak satu bulan yang lalu. Siapakah pemenangnya yang bisa menggondol hadiah-hadiah dari Epson. Kemudian ada juga launching IC podcast. Jadi kita sekarang punya podcast loh, tidak hanya YouTube ya. Nah, sebelum kita mulai acara ini, yuk kita dengarkan ada ucapan dari beberapa organisasi teman-teman IC nih. Oke, mari kita lihat. videonya. Halo, Assalamualaikum. Saya Umi Tira Lestari dari Ikatan Guru Indonesia. Mau mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua buat perkumpulan pendidik sekolah internasional atau yang lebih dikenal dengan IC. Semoga semakin mewarnai organisasi di Indonesia dan selalu bisa bersinergi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih ya. Komunitas Guru TIK dan KKPI mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua buat IC. Semoga terus berkembang dan menginspirasi para pendidik di Indonesia. Terima kasih IC dan selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijaya, Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Komunikasi Guru IPS Nasional mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk IC. Semoga tetap bersinergis dalam meningkatkan kompetensi serta semangat dalam mencetak generasi emas 2045 yang literat, numerat, dan berkarakter. Sukses selalu IC di bawah kepemimpinan Bu Doktor Kapri Anjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Indra Karismiyaji. I would like to congratulate IC for reaching second-year milestones. Keep growing to inspire more and more educators in preparing our young generation facing global challenges. Godspeed. Hello IC, saya Elina Sitombol dari bidang pembinaan dan perencanaan pendidikan, menjelis pendidikan Kristen Indonesia. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua. Kiranya boleh terus menjadi berkat bagi komunitas pendidik yang ada untuk peserta didik, untuk orang tua, dan untuk seluruh guru-guru yang ada di dalam komunitas. Jangan lupa, boleh terus berbagi ilmu yang ada dengan seluruh pendidik yang ada di Indonesia. Tetap semangat dalam berkarya. Oke, maju terus IC. Oke, IC itu adalah punya visi dan misi nurturing progressive and transformational educators for future Indonesia. Apakah IC itu? Nah, IC adalah organisasi pendidik Indonesia yang berdiri sejak 19 Januari. Jadi hari ini loh, tapi dua tahun yang lalu, tahun 2019. Komunitas pendidik di Indonesia memiliki misi yaitu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, mulai dari akar permasalahannya, memperkenalkan sistem pendidikan asing, meningkatkan profesionalisme, serta mengembangkan kompetensi pendidik. Nah, klannya tadi saya sudah jelaskan bahwa nurturing progressive and transformational educators for future Indonesia, yaitu berkeinginan untuk menjadi komunitas yang terus berkembang dan memastikan semua anggotanya dapat menjadi pembelajar seumur hidup, long life learner, selalu ingin berbagi, selalu menginspirasi, dan menulis untuk meninggalkan warisan ilmunya atau legacy. Kemudian, anggota IC dari mana saja sih? Anggotanya per Desember 2020 itu sudah lebih dari 500. Apakah hanya guru-guru dari sekolah internasional? Ternyata tidak. Anggota dari IC ada dari guru sekolah swasta nasional, guru private ada, orang tua, pengamal pendidikan, konsultan pendidikan, dan juga ada dosen yang berasal dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua. Kemudian, untuk management-nya, pastinya dikomandani oleh komandan kita ya, Ibu Kapri, karena beliau adalah founder IC. Kemudian, saya tampilkan ini ada beberapa yang di-highlight warna merah, itu berarti kita sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan ada perwakilan-perwakilan dari beberapa daerah yang ada di team management, yaitu dari Tanggerang, Ibu Melani, kemudian dari Jakarta, Ibu Gina, kemudian ada Mbak Dea dari Bali, ya, kemudian juga ada Kang Dadan dari Jawa Barat. Thank you, sponsors. Sponsornya siapa saja sih? Yang pertama adalah ACT, Education Solutions Global Assessment Certificate. Di sini ada Mbak Anti, perwakilan dari ACT. Kemudian, Wadu, dan juga Monash University, dan juga EPSET. Thank you, partners. Partners. Nah, partners kita siapa saja sih? Partner kita adalah Pusat Studi Sumber Daya Manusia, kemudian ada ICEI, Indonesia Creative Education Institute, kemudian ada Kelas Kreatif Indonesia, dan juga ada PIS. Nah, susunan acaranya. Apa saja sih acara ulang tahun IC yang kedua, yang bakalan meriah, meskipun kita via Zoom, via online, tapi tetap harus meriah, ya. Yang pertama tadi, pembukaan oleh saya. Nama saya Dian Arya Dita, kenalkan, bisa biasa dipanggil Dita. Dan kemudian nanti ada talk show dari Ibu Kapri dan juga Ibu Andri. Kemudian ada launching IC Podcast, jadi kita sudah punya podcast. Kemudian ada presentasi dari sponsorship kita, ACT, dan juga ada launching pertama, buku pertama, IC, Curriculum 4. Apa sih itu Curriculum 4? Nah, nanti kita akan bedah bersama. Kenapa namanya Curriculum 4, ya. Kemudian ada juga pengumuman Lomba Blok Nasional, yang ini yang sangat ditunggu-tunggu, yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Dia, dan juga Aksan. Dan juga ada door price, ya. Jadi nanti kita ada door price, jangan sampai left dari Zoom. Karena kalau left dari Zoom, berarti tidak bisa ikut dan tidak mendapatkan door price. Oke. Ini ada sedikit video throwback kita tahun 2019-2020 yang akan saya putar. Silahkan dinikmati. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! oke, itu tadi kita saksikan video throwback, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IC di tahun 2019 sampai 2020 ya. sekarang sudah masuk 2021, kita akan menampilkan beberapa dan banyak sekali kegiatan terutama kita sudah ada podcast. Nah, untuk yang menulis tentang IC atau menulis tentang acara anniversary ini, akan disediakan buku, akan disediakan buku atau hadiah dari sponsor kami, yaitu jika Anda mengupload di sosmed seperti di Facebook, di Instagram, di blog setelah acara ini selesai, dan jangan lupa untuk menambahkan hashtag. dan jangan lupa untuk menambahkan hashtag. dapat submit isian Anda, lalu Anda harus menunggu sampai divalidasi. kemudian admin IC akan mengidentifikasi dan meng-prove dokumen Anda. Nah, setelah itu sudah deh, langsung jadi anggota IC. ya, jadi jangan ragu siapa di sini Bapak dan Ibu yang belum menjadi anggota IC, segera langsung buka, klik website kita, langsung daftar ya. Mbak Dita, suaranya di mute. Ke klik ya. Oke, ada beberapa testimoni dari member kita, dan juga ucapan selamat ulang tahun untuk IC. Coba kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amdurasanah dari Lemak, Banten. Kesan saya mengikuti program IC ini, saya merasa tertantang karena peserta diminta untuk menulis setiap hari dari jumlah kata 100 kata meningkat ke 150 kata. Pesan untuk IC yaitu semoga kedepannya ada program-program yang lebih menarik lagi untuk meningkatkan kualitas tulisan semua guru di seluruh Indonesia. Selamat ulang tahun IC. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya bisa bergabung dalam komunitas IC. Tentu saja saya sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman pendidik yang hebat dari seluruh Indonesia. Begitu luar biasa dan begitu amazing dengan program Writing Challenge-nya yang membuat saya semakin mau belajar menulis dan semakin meningkatkan kemampuan saya dalam menulis. Kesan saya kedepannya semoga IC menghadirkan program-program yang akan membawa manfaat untuk pendidik di Indonesia. Akhirnya saya ucapkan selamat ulang tahun. Happy birthday untuk IC yang kedua. Semoga semakin maju, semakin keren, dan semakin sukses yang akan membawa manfaat untuk pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 ulang tahun yang kedua untuk IC. Semoga semakin sukses. Perkenalkan saya, Komaheri Mahayani, sudah 10 bulan menjadi anggota di komunitas IC. Saya berharap IC semakin maju dengan tetap menjunjung 4 pilar IC dimana guru bisa belajar, guru bisa berbagi, guru konderasi, dan guru bisa menulis. Semoga IC kedepannya semakin sukses. Terima kasih. Pandemi memperkemukan saya dan para guru dengan IC, writing online, bincang edukasi, inspiration, dan sebagainya. Semoga IC menjadi pilihan para guru untuk belajar, berbagi, menginspirasi, dan selalu menjadi wadah untuk memfasilitasi para guru meninggalkan warisan ilmu dalam bentuk tulisan. Selamat ulang tahun yang kedua. Saya, IC 507, Susanto. Selamat ulang tahun yang kedua. Semoga IC jaya dan terus memotivasi para pendidik Indonesia. pesan saya, selamat mengikuti IC. Terlalu termotivasi, terus semangat, berkarya, dan terus belajar. Pesan saya terhadap IC, semoga selalu meningkatkan aktivitasnya dalam memotivasi dan menginspirasi para pendidik Indonesia. Tetap jaya IC. Oke, itu tadi kita telah saksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan videonya. Kemudian saya akan bacakan lagi susunan acara. Tadi pembukaan dan sekarang ada talk show. akan saya serahkan kepada Ibu Andri dan Ibu Kapri. Saya persilahkan. Oke. Terima kasih Mbak Dita. Saya boleh save screen ya. Oke. Oke. Terima kasih. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dengan saya Kapri Anjaya dan ada teman saya yang cantik yaitu Ibu Andri Nur Cahyani. Mana Mbak Andri ya? Ya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Oke. Dan hari ini nanti kita harusnya ada kang dadan. Cuma belum bisa bergabung karena ada satu dan lain hal. Sehingga kita berdua dulu ya Mbak Andri ya. Kita berbicara talk show. Nah ini acara yang baru kali ini kita launching talk show ini adalah kita nih apa namanya sambil ngobrol-ngobrol santai sambil kita berbicara suatu topik. Yaitu topik yang kita akan bawakan adalah kurikulum ngumpet. Ya Mbak. Mbak Andri kalau dalam pikiran Mbak Andri lagi bicara kurikulum ngumpet itu gimana Mbak? Apa namanya yang ada di dalam pikirannya? Tapi mungkin sebelumnya kita harus bilang ini dulu ya. Selamat ulang tahun untuk AISE ya Mbak Andri ya? Iya. Selamat ulang tahun ya AISE dan teman-teman semua anggota AISE yang keren-keren. Betul. Ya dan disini juga banyak sekali media tim yang hadir di hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang secara volunteer ingin membantu untuk organisasi ini bisa terus tumbuh badan berkembang. Dan salah satunya ada Mbak Andri ya Mbak Andri ya. Ada disini ada Mbak Melani. Ada Mbak Dewi. Ada Mbak Dita. Ya. Kemudian Teh Ayu ada nggak ya Teh Ayu? Oke ada Mbak Dea. Kemudian ada siapa lagi Mbak Andri nih yang saya belum sebutkan nih. Yang hadir di sini. Siapa ya? Kang Dadan belum ada ya? Belum. Belum masuk ya. Oke. Jadi kita semua ini benar-benar volunteer untuk membuat AISE ini tumbuh berkembang dengan empat pilar yang ada. Nah jadi kita balik lagi ke topik kita karena hari ini ulang tahun AISE. Jadi kita mungkin bicara tentang kurikulum ngumpetnya tidak boleh lama-lama Mbak Andri. Kenapa Mbak Andri? Karena nanti ada banyak sekali acara-acara yang dimana kita akan mendengarkan tentang ACT. Apa itu ACT? Mungkin Mbak Andri udah tau tuh ya. Ya udah hafal. Udah kenal teman lama nih ACT dari tahun 2005. Kemudian ada yang nanti dari Epson. Hari ini juga hadir. Nanti juga akan membagikan hadiah tiga printer untuk pemenang blog Mbak Andri. Ya. Aha. Dan juga ACT menyediakan webcam untuk. Wah. Dan ACT. Ini berguna sekali nih saat pandemi di webcam. Ibu biar kelihatan tambah cerah ya wajahnya nanti. Dan hari ini yang hadir di sini. Jangan langsung pergi. Tadi sudah diingatkan oleh Mbak Dita. Karena kita juga ada webcam untuk teman-teman yang hadir dari ACT. Dan juga ada lima tas dari Plus University. Keren ya hadiahnya. Belum lagi nanti ada teman-teman yang menulis kegiatan hari ini di blognya. Yang nanti terpilih dan nanti juga akan dapat hadiah Mbak Andri. Iya. Pokoknya enggak rugi deh jadi anggota AISE ya. Betul. Dapat ilmu, dapat hadiah, dapat teman, dapat networking. Ya benar. Jadi untuk jadi anggota AISE itu yang pasti kita bisa terus belajar, berbagi, kemudian menginspirasi, dan terus menulis. Karena itu mudah-mudahan ini lomba blognya enggak selesai tahun ini ya Mbak Andri ya. Iya. Bersambung terus ya. Bersambung terus. Oke Mbak Andri, back to our topic nih kurikulum ngumpet. Iya. Ini gimana Mbak Andri? Apa yang ada dalam pikiran Mbak Andri kalau bicara kurikulum ngumpet Mbak Andri? Iya. Saya pertama baca tentang kurikulum ngumpet itu, wah udah lama sekali ya. Teman-teman saya itu jadi guru sejak tahun 2000. Bu. Oke. Ketauan ya udah, udah ini lama sekali. Saya cuma dulu. Mbak. Iya. Jadi kalau dari kata pertama ketika denger ngumpet ini saya tanya ke Mbak Kapri, ini hidden kurikulum bukan ya maksudnya gitu ya. Karena kalau secara teoritis teman-teman cari di internet teori-teori pendidikan itu mungkin lebih dikenalnya dengan nama hidden kurikulum gitu ya. Kurikulum tersembunyi, kurikulum terserubung yang implisit ya, tidak eksplisit. Jadi kalau orang bicara kenalan gitu ya, mungkin kalau saya dari sekolah Bogoraya nih, di sekolah Bogoraya kurikulumnya apa? Biasanya langsung menyebutnya, oh Cambridge, oh kurikulum nasional, oh KTSP, atau IB, atau dari ACT gitu ya. Tapi kalau kurikulum ngumpet ini beda, bukan itu yang dimaksud. Itu adalah kurikulum formal. Nah ini kurikulum tersembunyi, hidden kurikulum tapi justru ini yang bakal dibawa oleh anak-anak sepanjang hidupnya. Karena dia lebih ke skill, lebih ke attitude ya. Jadi kalau di dalam pendidikan kita bicara anak-anak belajar ada knowledge, ada pengetahuan, ada skill, keterampilan, dan attitude, sikap. Nah kurikulum ngumpet ini bukan di ranah pengetahuan saja, tapi di skill dan attitude. Itu jauh, jauh, jauh lebih penting. Jadi mari kita sama-sama belajar dari pakarnya Mbak Kapri nih yang udah menulis bukunya. Nanti ada bukunya di launching hari ini ya Mbak Kapri ya. Ya betul. Jadi Mbak, bener sekali yang tadi Mbak Andri bilang, bahwa hidden kurikulum itu sangat kurikulum ngumpet. Cuma kan kalau orang Indonesia kalau mau bikin judul buku itu harus sensasional gitu loh Mbak. Iya, crunchy gitu ya langsung. Nah, jadi ini gara-gara belajar menulis di IC nih Mbak. Iya, ada kata yang strong ya, powerful word. Kulis judul itu harus eye-catching sehingga mereka mau membuka. Tapi intinya kurikulum ini adalah kurikulum yang tidak diungkapkan secara eksplisit. Jadi kita yang tadi Mbak juga bilang, selalu bicara return kurikulum ya kan yang lebih terkenal. Tapi padahal yang paling penting yang harus diingat adalah yang tidak tertulis tadi. Nah, buku ini yang saya buat nanti adalah tulis apa namanya diangkat supaya teman-teman para pendidik tidak hanya konsentrasi kepada kurikulum yang ada. Nah, tetapi juga dibalik kurikulum itu sendiri. Jadi muntah-muntah kalau kurikulum yang ada kan assessmentnya jelas ya Mbak Andri? Ya, ada ujiannya, ada belajar, ada nilainya. Betul. Jadi guru-guru kadang-kadang konsentrasinya di situ Mbak. Ya. Sehingga yang di behind kurikulum itu yang tidak mungkin distreskan. Nah, ini mungkin dengan adanya buku ini kita semua diingatkan kembali tentang pentingnya kurikulum di balik kurikulum tadi. Iya. Jadi Mbak, aku tuh ada lima besar ya Mbak ya, inti dari apa saja nilai-nilai apa saja yang harus kita perhatikan dalam kurikulum 4. Ya. Oke. Mbak Andri sebetulnya bareng saya nih nulis buku ini karena nanti Mbak Andri tuh di bagian kedua di buku ini ada 19 penulis ya Mbak Andri ya. Iya. Yang menceritakan tentang perjalanan hidupnya dari sebelum bekerja ya Mbak Andri ya sampai bekerja bagaimana suksesnya. Dan ternyata ada hidden kurikulum yang mungkin tidak terpikirkan dulu tapi ternyata itu sangat melekat dan membekas sehingga bisa menunjang keberhasilan. Betul, betul Mbak Apri karena kalau kita bicara kurikulum 4 ini kan kita bicara tentang budaya sekolah, kita bicara tentang nilai-nilai yang ada di sekolah, bicara tentang interaksi guru, interaksi siswa, interaksi guru dengan antarguru begitu ya. Jadi buat guru juga sangat bisa terinternalisasi dan bisa sangat mempengaruhi. Jadi bukan hanya dari sekolah atau dari guru buat siswa tapi culture gitu ya budaya yang terbangun di sekolah. Kalau mungkin nyambung sedikit ya teman-teman, kalau yang sudah dengar ada asesmen nasional itu tidak hanya mengases nilai seperti yang dulu ujian nasional, ini satu perkembangan yang baik sekali saya kira dari Mas Menteri kita. Di asesmen nasional itu selain mengases AKM juga mengases lingkungan sekolah, bagaimana iklim sekolah, itu saya pikir satu pesan yang penting ya untuk dunia pendidikan kita. Karena akhirnya asesmen di Indonesia tidak hanya di akademik saja, di kognitif saja, tapi ada survei karakter, ada melihat iklim sekolah, itu saya pikir satu pesan yang disampaikan bahwa kita sebaiknya mendevelop anak menjadi satu pribadi yang seimbang, yang well balanced. Tidak cuma pinter saja secara akademik, tapi secara emosi juga baik, secara sosial juga baik, fisik, spiritual juga baik, karena itu kurikulum ngumpet ini nyambung sekali dengan arah pendidikan Indonesia saat ini saya kira. Nah ini Mbak Kapri sudah punya intinya ya dari kurikulum ngumpet ini ada lima di slide ya Mbak Kapri ya. Betul, ini yang kadang-kadang kan orang bingung, sebetulnya tuh yang bicara kurikulum ngumpet itu sebetulnya apa sih? Nah di dalam bukunya nanti Mbak, ini kita akan bicara tentang lima nilai-nilai yang diangkat dalam kurikulum itu. Jadi nilai-nilai apa yang harus ditekankan kepada anak-anak? Yang pertama itu adalah nilai-nilai religius. Nilai-nilai religius, yang kedua nilai-nilai sosial, yang ketiga nilai-nilai moral, keempat nilai ekonomi, dan nilai-nilai bernegara. Oke ini mantap banget Mbak. Jadi kalau nanti misalnya, kalau bicara nilai-nilai religius ya Mbak ya, itu misalnya kalau kita itu harus dididik untuk berkasih sayang, jujur, rendah hati, hormat pada orang tua. Nah ini mungkin kalau kita lihat di sekolah, ada sekolah-sekolah yang misalnya kalau datang pagi itu, selalu menyapa gurunya selamat pagi bu-guru, atau juga ada yang bahkan salim, ada yang cuma meletakkan kedua tangannya dan kemudian menunduk. Itu adalah yang ditanamkan untuk menghormati orang tua. Nah ini sebetulnya nilai-nilai ini, itu yang ditanamkan oleh para pendidik. Nah itu nggak ada tuh di kurikulum tertulisnya, tapi harus diajarkan oleh pendidik. Ini salah satu dari nilai-nilai yang harus diajarkan Mbak. Nah di samping nilai religius tadi itu ada sosial, moral, ekonomi, dan bernegara. Bernegara itu yang contohnya kalau kita bicara, kita tuh harus upacara ya Mbak ya, tiap Senin atau hari-hari yang bersejarah. Kenapa? Karena kita ingin memastikan anak-anak itu cinta akan tanah air dan berjiwa patriotisme. Nah sayangnya mungkin anak-anak itu cuma dijelasinnya, ayo kita upacara terus ini. Jadi anak-anak bosan, kenapa? Anak-anak itu ya, dia merasa dihukum berdiri 30 menit. Nah itu mungkin peran pendidik di situ kurang ya, karena mungkin kenapa anak-anak kok jadi nggak mengetahui pentingnya, apa arti dibalik sebuah upacara. Itu mungkin Mbak Andri. Betul Mbak Raperi, jadi memang salah satu strategi ya, kalau kita bicara kurikulum itu kan di dalamnya pasti ada strategi ya, dalam strategi kurikulum ngumpet ini memang salah satunya eksperensial, strateginya eksperensial learning. Jadi bagaimana anak mengalami, bagaimana anak melihat kenyataan di sekelilingnya. Ada beberapa sekolah yang sudah memiliki program seperti pengabdian pada masyarakat, kemudian filtri, melihat langsung. Nah itu adalah satu cara yang sangat powerful ya, sangat ampuh nih. Karena kita bicara tentang cinta tanah air, ayo harus bangga sebagai orang Indonesia. Kalau cuma di kelas, cuma teori, anak-anak mungkin kurang bisa menginternalisasi nilai-nilai itu. Sehingga mesti ada satu pengalaman yang menyentuh gitu ya, yang membukakan hati mereka sampai mereka nanti lulus, sampai kerja jadi pengambil keputusan, akan ingat bahwa, oh dulu saya pernah waktu sekolah diajak melihat rumah-rumah pemulung misalnya, bagaimana mereka hidup struggle. Nah itu akan menjadi satu semangat, spirit yang mewarnai kehidupan mereka, sepanjang mereka hidup gitu. Jadi, nggak cuma lulus, dapet sertifikat, udah selesai gitu ya. Terus lupa, tapi betul-betul terinternalisasi, karena di skill dan di attitude tadi. Ya benar Mbak. Mbak, jadi kalau kita lihat, cerita tentang kurikulum, itu peran guru itu sangat penting ya. Wah iya, Mbak Kapri itu, aduh. Teman-teman di sini pasti ngerasa semua guru ya di sini. Oke, semua ini di sini pendidik ya, jadi peran guru itu sangat penting. Ini saya juga menggarisbawahi Mbak, karena yang tadi Mbak bilang, kalau cuma diajarkan, diberitahu teorinya, tapi ternyata gurunya itu tidak melakukan, anak-anak mengumum. Ya kan? Jadi ini contohnya yang seperti apa? Maka salah satu penting dari guru itu adalah, guru harus bisa menjadi tauladan ya Mbak ya? Betul. Itu yang harus sangat sadar, bahwa apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang diputuskan, itu akan diingat oleh anak-anak. Itu bedanya nih, profesi pendidik dengan profesi lainnya. Kita ini penjaga moral, kita ini diharapkan lebih dari masyarakat. Jadi kalau ada guru misalnya, melakukan hal yang kurang, loh guru kok gitu, gitu ya. Itu udah sering, oh seolah-olah guru ini nggak boleh salah gitu ya. Tapi memang begitulah kenyataannya. Jadi masyarakat mengharapkan lebih dari guru, makanya memang guru di dalam kurikulum mumpet ini adalah living example. Jadi contoh hidup, kemana-mana ya itu kurikulumnya ya si guru itu. Karena itu miris ya, Bapak, Ibu, teman-teman, kalau kita lihat di koran, misalnya ada guru begini, ada guru begitu, gitu ya. Jadinya memang kita harus pintar-pintar memberi penjelasan ke anak-anak juga, bahwa tetap mereka harus melihat contoh-contoh yang baik ya, dari guru-guru kita. Dan saya yakin teman-teman di sini adalah guru-guru Aisyah yang keren-keren. Jadi bisa jadi role model ya, untuk kurikulum mumpet di sekolahnya masing-masing, gitu. Betul. Jadi mungkin dengan adanya kegiatan ini, kita semua ingatkan peran kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan. Dan juga tadi Andri juga mengatakan bahwa kita juga untuk pendidikan karakter penting sekali. Begini, Mbak, kalau bicara pendidikan karakter dengan kurikulum mumpet ini sangat berdekatan ya, Mbak, ya. Bagaimanapun, kalau tadi kita memperhatikan ya, tadi kita harus bisa menanamkan nilai-nilai religius, nilai-nilai sosial. Nah, ini adalah sebuah proses yang dimana, kalau buat siswa, dia mungkin belajar dulu, jadi dia tahu, habis dia tahu mungkin dia. Nah, tadi juga Mbak bilang harusnya kita pergi ke tempat daerah atau pergi ke tempat sesuatu di mana dia bisa berinteraksi langsung, itu berarti kita mengalami, kemudian jadi paham apa yang dibutuhkan, kemudian akhirnya yakin. Setelah yakin, ternyata nggak sampai selesai. Ternyata ini juga harus diinternalisasi secara berulang-ulang. Jadi tugas guru itu nggak selesai, cuma habis kasih tahu, selesai. Nggak. Habis kasih tahu, marah-marah, selesai. Nggak ya. Tapi terus-menerus berulang-ulang dengan rasa kecintaan kita terhadap anak didik kita. Berarti pendidikan karakter ini juga didengung-dengungkan oleh pemerintah untuk selalu menjadi bagian dari kita sebagai guru waktu mengajar. Ya, ini teman-teman juga mungkin sekarang jadi lebih ingat lagi bahwa tugas kita sebagai guru itu ternyata tidak mudah. Setuju ya, Mbak Andri ya? Oh iya, setuju sekali, Mbak Kapri. Ini nanti kita nggak ada sesi tanya-jawab lho, Mbak Andri. Jadi kira-kira nih untuk menutup untuk kurikulum 4, kira-kira Mbak Andri ada 1-2 kata terakhir untuk kurikulum 4 ini sendiri, Monggo? Iya. Bahwa apapun yang kita lakukan di sekolah, secara sadar atau tidak sadar itu akan di internalisasikan oleh anak. Baik secara sadar ataupun tidak sadar. Jadi marilah kita lebih memahami peran kita masing-masing dan melihat lagi di sekolah kita masing-masing tentang sebetulnya nilai-nilai apa yang kita ingin tanamkan, kita ingin ajarkan, kita ingin internalisasikan. Mungkin kita sama-sama bisa lihat visi-visi sekolahnya. Kemudian kita juga sebagai pendidik bertanya kepada diri kita untuk refleksi, sejauh ini saya sudah menanamkan apa? Sudah menginspirasi apa ke anak-anak saya? Sebagai role model, apakah saya sudah menjadi role model yang baik? Wah, itu berat ya. Tapi saya yakin kita sama-sama berproses, tidak ada yang sempurna, semua adalah perjalanan kita untuk selalu tumbuh menjadi beri yang lebih baik sehingga kita bisa menginspirasi anak-anak diri kita. Amin. Terima kasih Mbak Andri, itu penutup yang keren sekali. Jadi saya juga ingatkan kepada teman-teman, untuk berproses menjadi toladan itu tidaklah mudah. Jadi sejauh kalau misalnya kita salah, kita berani mengakui, itu juga harus hal-hal yang bisa dicontoh dari anak-anak kita. Nah, ini kadang-kadang guru juga ngerasa aku pasti betul nih, atau misalnya guru pas betul terus guru pas salah gak mau mengakui, nah ini yang kebiasaan-kebiasaan ini mulai dirubah. Nah, teman-teman, untuk memiliki wadah yang kita merasa untuk terus-menerus bersatu, mungkin kita memang perlu komunitas yang sama-sama memberi aura positif. Nah, silakan teman-teman memilih organisasi profesi yang menurut teman-teman cocok, tapi pastikan organisasi itu terus-menerus membuat Anda akan belajar. Itu ya Mbak ya. Sehingga proses menjadi guru atau pendidik yang baik, itu benar-benar bisa tercapai. Mungkin itu sedikit saja ya yang kita berikan untuk kurikulum 4, karena sisanya mungkin mereka harus baca buku kita ya Mbak Andri ya. Nanti di buku ada macam-macam ya, ada growth mindset juga ada berbagai macam strategi. Ya, Mbak ini setelah ini saya akan sedikit membacakan susunan acaranya, yaitu kita hari ini launching IC Podcast. Ya, jadi teman-teman yang baru hadir, ini IC ini terus-menerus bertumbuh dan mulai mengikuti kemajuan zaman. Jadi, teman-teman yang ingin menjadi anggota, silakan. Yang mau mengkontribusi, silakan. Ini adalah salah satu kontribusi dari anggotanya IC. Jadi, teman-teman yang merasa, oh saya bisa ini loh, boleh bergabung dengan kita, terus kita coba nanti supaya menginspirasi yang lain. IC Komunitas Pendidik ini baru di launching podcast-nya, yang di mana teman-teman silakan mencoba mendengar. Ini langsung oleh Bunda Cita Harahap. Di sini ada Bunda, mungkin Cita di sini ada. Bunda Cita Harahap adalah salah seorang ibu rumah tangga. Jadi, tadi ya, yang menjadi anggota tidak hanya guru, tapi ini juga ibu rumah tangga. Kita bilangnya Bunda Cita ini juga memilih untuk juga memberi kontribusi kepada IC untuk mengambil, mencoba memberikan expertise-nya untuk, apa ya, untuk belajar bersama-sama menyuarakan, menyuarakan kegiatan-kegiatan IC di podcast. Nah, kami juga dibantu oleh Mas Dadan. Jadi, ini kami bertiga nih, Mbak. Ini semuanya new kid on the block. Belum bisa, belum bisa. Jadi, kita ini baru sama-sama belajar. Jadi, nanti kalau saya senangnya nanti adalah kita lihat prosesnya. Ini proses pembuatan pertama tanggal 19 Januari, nanti 19 Februari dilihat, 19 Maret ya. Nanti teman-teman bahwa tidak perlu untuk bisa join. Tidak perlu mau kontribusi, udah jago dulu, baru join. Tapi kalau ada kemauan untuk belajar, ada kemauan untuk berbagi, silakan join. Gitu ceritanya. Jadi, ini podcast yang pertama kita pakai hari ini tadi ya, sudah mulai bisa disiarkan. Nah, ini episodenya tentang kurikulum ngumpet. Jadi, ini memang temanya udah dari pertama disetel ya. Ulang tahunnya kurikulum ngumpet, podcastnya kurikulum ngumpet, disetel seperti itu. Dan bukunya yang launching juga kurikulum ngumpet. Gitu ya, Mbak. Sebelum kita bicara tentang buku, saya akan coba perkenalkan Mbak Ani. Mbak Ani dari SITI. Ini akan bicara tentang apa sih itu yang namanya SITI. Saya akan stop sharing saya. Dan akan mbak Ani untuk segera memberitahukan kita ini. Apa ini Mbak Ani? Oke, silakan Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa berada di sini, di komunitas pendidik. Komunitas yang sebenarnya, seperti yang tadi Mbak Kapri bilang, dan Mbak Andri bilang, yang salah sedikit orang akan bilang, ini kenapa sih kok guru begitu? Kenapa kok begitu? Karena kalau di bahasa jauh kan orang selalu bilang, guru itu adalah digugu dan ditiru ya. Jadi, apapun yang dikerjakan oleh guru, kalau kita salah sedikit, itu akan menjadi sorotan yang sangat-sangat terlihat. Terima kasih kesempatannya kepada Aisy, kepada Mbak Kapri, yang telah mengundang kami, ACT. Di sini saya akan mewakili ACT. Dan sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Yang kedua, untuk Aisy, Association for International Minded School Educators Indonesia. Karena tadi seperti yang Mbak Kapri bilang, bahwa ini bukan asosiasi yang dikotak-kotakan, yang hanya untuk pendidik-pendidik yang mengajar di sekolah-sekolah internasional. Tapi ini adalah forum terbuka, forum bagi siapa saja yang ingin belajar. Nah, saya biasa dipanggil Anti. Saya sebagai ACT Regional Account Director untuk Indonesia dari ACT Education Solution, ACT Inc. atau ACT Iowa yang berpusat di USA. Tapi, saya juga ingin menyampaikan di sini bahwa pandemik atau tidak pandemik, saya work from home. Jadi, sejak saya bergabung hampir 4 tahun yang lalu, saya memang sudah bekerja di rumah. bekerja dari rumah. Jadi, sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai account director untuk Indonesia. Nah, tanpa berpanjang-panjang lebar untuk perkenalan diri, saya ingin menyampaikan sebuah kurikulum yang dimiliki oleh ACT, yaitu Global Assessment Certificate. Nah, apa sih Global Assessment Certificate ini? apakah ini internasional kurikulum? Nah, internasional kurikulumnya seperti apa? Saya ingin menyampaikan bahwa kami berbasis sebagai university preparation yang didesain untuk student-student yang membahasa ibunya bukan bahasa Inggris atau sebagai ESL, English as a Second Learner. Dan program ini dijalankan di China, Meksiko, Indonesia sendiri. Kami punya beberapa sekolah yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Juga ada di South Korea, Thailand, Myanmar, Vietnam, Filipina, dan juga Suriname. Dan program ini, bagi student yang mengambil program GAC Assessment Certificate, jika dia melanjutkan ke universitas yang ada di USA, maka dia akan bisa mendapatkan transfer kredit, yaitu dari sebuah organisasi di Amerika yang mengakui ACT Global Assessment Certificate ini sebanyak 55 kredit. Dan mungkin Bapak-Ibu sudah pernah tahu atau belum tahu, maka di sini saya ingin menyampaikan bahwa ACT test, ACT test ini adalah sebagai exit exam. ACT test ini adalah merupakan test untuk college readiness. Beberapa strength atau kekuatan yang dimiliki oleh Global Assessment Certificate ini adalah GAC, dengan akronim GAC. Ini adalah skill-based, competency and skill-based. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Kapri bahwa di hidden kurikulum ini ada lima bagian yang beliau ingin menulis, ada lima yang ingin disampaikan. Nah, di kurikulum kami, kami berpijak kepada yang ingin menulis, Let me see if I could Find her slides, thank you Hang on Kita adalah Temannya dari Mbak Anti, jadi Yang sama saya dari ACT Ini Mbak Anti baru masuk lagi Okay, so Science, right? Mbak Anti masih di mute Okay, sorry Ternyata saya juga Terdepak sebentar Mohon maaf, karena ini Sesuatu yang tidak bisa kita Perkirakan ya Baik, saya lanjutkan Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa Di ACT-GAC, maka Student di-assess dengan Formative dan juga Summative, jadi tidak hanya Ujian akhir, jadi Assess continuously throughout the program Lalu juga program ini atau program GAC ini Flexible Delivery Juga bisa di-blended dengan Existing curriculum Kalau di Indonesia ya dengan Kurikulum nasional kita ya Begitu Lalu juga Adaptability, interrelationship Interrelationship Crossover of Skill Subject Jadi Modul satu dengan Modul lainnya ini Saling berhubungan Saling mendukung Saling support Saling enhance Jadi tidak ada yang Berdiri sendiri Jadi kayak orang musuhan itu Tidak ada yang Petak umpet-umpetan Gitu ya Kalau di program GAC Nah Baik The big picture of the GAC Ini ada tiga level Level satu, dua, dan tiga Dengan Bapak Ibu bisa baca sendiri Bahwa level satu ini Lebih Pengenalan dulu Jadi Lower level thinking skill Lalu Di level dua Medium level thinking skill Dan yang terakhir adalah Nah ini yang sering kita dengar Yang sedang digaung-gaungkan Yaitu HOT Ya Atau HOT Higher order thinking skill Nah jadi cocok lah Bagi sekolah-sekolah Bapak Ibu yang Mengambil Kurikulum Dan juga nanti Mungkin ada ngumput-ngumputnya juga Nah bisa nanti kontak saya Di akhir ya Oke Oke Sebenarnya Kornya ini Kid If I have a bad connection I think you can Take it over for me Right Just let me know If you can't hear my voice clearly Oke Oke Thank you Tadi saya udah bilang gitu Mbak Oke Thank you Mbak Kapri Don't worry kid They will understand you Yes Right Oke Oke Level satu Level dua Dan level tiga Ya Basically setiap level itu Hanya enam modul saja Gitu Jadi Bapak Ibu Walaupun tidak bisa mendengar suara saya Dengan jelas Semoga PowerPoint saya bisa Sedikit menambah insight Atau ilmu baru ya Tuh Karena sebenarnya Waktu saya juga tidak lama Maka Tapi udah soning-soning Oh jelas suai-suih loh ya Baiklah Oke So Skill ya Soft skill Yang kami ajarkan Melalui Modul-modul GAC Atau Global Assessment Certificate Yaitu Semua adalah Transportable Life Skill Bisa Kalau kita bicara tentang 21st Century Skill Nah semua ada di sini Ya karena modul-modul ini Mengajarkan Critical Thinking And Problem Solving Communication Collaboration Independent Study Creativity And Innovation Press Culture Understanding Research Nah ini yang sebenarnya Jarang kan anak SMA nih Belajar Research Meskipun ada ya Saya yakin di sekolah Bapak Ibu Mungkin ada Sudah ada yang memulai Lalu juga ada Computer Literacy Dan Carry a Learning Self-Reliance Nah ini adalah Skill-skill yang akan Dimiliki oleh Student-student CE Oke Baiklah Saya ada Ada Dubbing Oke Bapak Ibu Kami di sini ada Assessment Bisa lihat di sini Bahwa kami tidak hanya Menggunakan satu tool Summative saja Atau formative saja Jadi kami di sini Ada Roleplay Penilaiannya Collaborative Project Research ESA Presentation Journal Writing Digital Literacy And In-Class Test Nah In-Class Test ini yang Biasanya Apa ya Bagi sebagian anak ini Takut nih Kalau misalnya nilainya Tidak bagus Harus Remedy Atau harus Hair Atau Resit Atau Ritek Tapi bagi anak-anak yang Memang Mereka Suka Ber-ber-kreative thinking Mereka suka disuruh Roleplay Suka banget Disuruh Presentasi Suka sekali Atau Bahkan bagi Suka menulis Suka sekali Jika menulis Jurnal Oke Nah Saya hampir Terakhir Ya Benefitnya Satu Gurunya pun sebenarnya Belajar Untuk develop Skillnya sendiri Saya sendiri Berpengalaman Selama 13 tahun Mengajar modul GAC Ada beberapa modul Terutama modul Bisnis Dan rekan saya di sini Kit Tang Juga Kami dulu Sama-sama mengajar Di sekolah GAC Cuma kami berbeda Lokasi saya di Jogjakit Di Surabaya Nah Inilah Benefit-benefit Yang bisa didapatkan Student Selain menambah Kemampuan Bahasa Inggrisnya Juga Student menjadi Active learner Karena kami Mendesain Guru itu Bukan sebagai Teacher centered Tapi sebagai Facilitator Nah jadi kita Meng-encourage Student supaya Lebih aktif Gitu Baik Nah ini Terakhir Yang juga Mungkin Sudah kita Ketahui Bersama Atau belum Apa sih Sebenarnya Yang dicari Oleh Universitas Top Yang Ivy League Misalnya Nah ini adalah Kebutuhan-kebutuhan Yang mereka Inginkan Dari calon-calon Mahasiswa mereka Memang Tentu saja Akademi karakter Itu yang Paling utama Tapi juga Sebenarnya Seperti tadi Mbak Andri bilang Ada community service Nah ini juga Bisa Menjadi Sebuah Poin Jika student Aktif Di community service Dia bisa Menyampaikan Di personal Statementnya Bahwa saya Ketika SMA Belajar aktif Di sini-sini-sini Sehingga dia Bisa Improve Skillnya Selama Di high school Oke Terima kasih Semoga Saya memberikan Insight baru Dan jika ingin Mengkontak saya Ada nomor Telepon saya Bisa di screenshot Saja Daripada nanti Kelamaan nulis-nulis Atau simpan di kontak Nanti Mbak Kapri Kode-kode saya lagi Dan saya khawatir Nanti internet Karena di sini Hujan Baru saja Mulai redah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Selamat sore Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Mbak Andri Nanti mungkin Bisa menuliskan Di Layarnya Di chatnya ya Nomor Teleponnya Nanti teman-teman Mungkin yang tertarik Bisa Nanti Langsung berhubungan Ke Mbak Andri Oke Teman-teman Aku langsung Ke Mbak Dea Silahkan Mbak Dea Oke Thank you Mbak Kapri Halo teman-teman Apa kabar Selamat Oke tahun baru Sudah ya Selamat ulang tahun Yang kedua Untuk IC Senang banget Hari ini Kita boleh berkumpul Bersama-sama ya Dari yang Biasa ikut Writing Club Ataupun yang Lain-lain Inspiration Atau yang lain Bareng-bareng disini Kita mau rayain Langtang IC Nah untuk Yang sekarang Aku akan Membagikan Tentang Buku pertama IC ya Yang tadi Di talk show Kita udah denger nih Tentang Kurikulum Ngumpet ya Sesuatu Topik Penyatuan Dari Karya-karya Yang sudah dikumpulkan Untuk buku pertama ini Nah jadi ini Tampak bukunya Kurikulum Ngumpet Sudah bisa di Pre-order Nanti akan dikirimkan Linknya juga Sama Mbak Eka Dan di buku ini Bagian pertamanya Akan dijelaskan Tentang apa itu Kurikulum Ngumpet Guru sebagai pendidik moral Kurikulum Ngumpet Dan pendidikan karakter Nah yang sangat spesial Kalau teman-teman Tahu juga Ini tuh Yang nulis 19 penulis Pemula Kita join Kelasnya Om J Writing Bersama Om J Dan teman-teman Tahun lalu Nah jadi ini Di bagian keduanya Ada 19 judul Yang dimana Waktu itu Beberapa penulis Mengirimkan Tentang perjalanan Karirnya Jadi dari beberapa Penulis Terkumpul 19 orang Yang tulisannya Dimasukkan ke dalam Kurikulum Ngumpet ini Jadi buku ini tuh Sangat amat spesial Karena Teman-teman Nggak hanya nanti Membaca tentang Kurikulum Ngumpet Tapi dari kisah-kisah Yang diceritakan nanti Ada bagian renungan Jadi disini maksudnya Diajak sama-sama Berpikir Apa sih Kisahnya ini Artinya bagi saya Mungkin bagi murid saya Saya bisa sampaikan apa Jadi dari 19 Kisah Yang berbeda-beda ini Bisa diambil Dipetik Dan kita dipaksa Untuk berpikirlah Dituliskan Karena Kadang-kadang Kalau baca doang Mungkin nanti terlewat Nah jadi ini adalah Ke 19 penulis Ada Sudah tidak asing lagi ya Maksudnya saya sendiri juga Ada bersyukur bisa gabung disini Ada Mbak Dita Mbak Ismi Ada Mbak Andri Ini yang pertama kali Apa tulisannya Yang menginspirasi kita semua Untuk tulis tentang Perjalanan karir Ada Mbak Rita juga Dan juga Teman-teman yang lain Jadi jangan sampai ketinggalan Untuk pre-ordernya Untuk yang sekarang ini Masih harga promo ya Mbak Amri Betul Masih harga promo Jadi bisa di harga 70 ribu Tapi pre-order Nanti Mbak Eka akan memberikan linknya Jadi jangan sampai kelewatan Langsung di order Oke Jadi itu tentang Buku pertamanya I Say Diharapkan ini buku pertama Berarti ada kedua Ketiga dan selanjutnya Jadi terus Harus terus Di join Bergabung untuk tahu Pengumuman berikutnya Oke Berikutnya Yang kayaknya ditunggu-tunggu nih Sama banyak teman-teman Dari Writing Club Kita sudah mengadakan Lomba Blok Nasional Ya saya sendiri Mau berterima kasih nih Kepada Mbak Rita Ada Mbak Rita disini nih Mbak Rita nih Sebagai ketua Panitia Lomba Blok Nasional Bisa halo 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 Iya Halo Mbak Rita Selamat sore Selamat sore Gimana kesannya Mbak Rita Mungkin Satu kalimat Setelah mengadakan ini Amazing Amazing Satu kata Iya Jadi Luar biasa ya Untuk antusiasmenya Dan kami juga Membaca blok-bloknya Sangat luar biasa ya Nah sebelum Mau diumumkan Pemenangnya Kita ada Mau mendengar dulu nih Dari Tim juri ya Saya mau Meminta kesediaannya Dengan hormat Pak Ramlan Boleh Boleh Mengucapkan Satu dua patah kata Tentang penilaian dari Peserta blok ini Kepada Pak Ramlan Saya persilakan Terima kasih Selamat sore Nama saya Ramlan Saya salah satu dari Anggota Dewan Juri Selain saya ada Pak Dadan Pak Dadan ini Biasa melalui pelatihan penulisan Ada Ibu Gina Dan ada Pak Wijaya Kusuma Yang dikasih sebagai objek Nah kalau dari saya Nah kalau dari saya sangat mengejutkan Dalam arti begini Dalam arti ternyata minatnya luar biasa Ada sekitar 130 lebih ya Peminat yang mengikuti lomba ini Kemudian yang masuk sebagai Masuk ke kualifikasi itu ada Lebih dari 40 Dan kami sendiri Bingung karena semua Bagus-bagus Tapi dari Yang kami lihat itu Ternyata semua berbakat Untuk jadi penulis Dan saya kira Lomba ini akan Terus dilanjutkan ya Supaya Apa namanya Semakin Banyak Penulis-penulis yang Lahir dan bermutu Terima kasih itu dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ramlan Ini juga sudah bergabung dengan kita Mas Kang Dadan ya Kang Dadan apakah bisa juga Share sedikit tentang Kesannya dalam Melihat naskah-naskah ini Kang Dadan boleh Halo Selamat sore Mbak Dea Rekan-rekan semua Sorry Kang Dadan Pengalaman menilai itu Sangat menarik sekali Setuju dengan Pak Ramlan Ketika membaca di atas 42 ya kalau nggak salah Ada 42 blog pilihan Itu pas dibaca Waduh Ini benar-benar Gimana nih Cara menilainya Karena bagus-bagus sekali Artinya Memang isinya Sesuai dengan Apa yang dikriteriakan Oleh Panitia Isinya sangat Menginspirasi Menginspirasi Kita semua Tampaknya sesuai Dengan tema Kurikulum Ngumpetnya Yang dibahas Kita hari ini Pokoknya jempol Walaupun misalnya Nanti yang Yang terpilih Saya ucapkan selamat Yang tidak terpilih Tetap menulis Untuk Apa namanya Untuk Kegiatan-kegiatan blog selanjutnya Begitu Mbak Dea Terima kasih Kang Dadan Untuk Mbak Yofi Apakah Ada sepatah Dua patah kata Mbak Yofi Setelah Menilai Naskah-naskah Ini seperti Naskah murid-murid Mungkin Iya Mbak Dea Selamat sore Selamat sore Selamat sore Untuk Bapak-bapak yang lain Yang ada di sini Sama Seperti Pengalaman Pak Dadan Mungkin Apa yang dikasih Pak Dadan Dan juga Pak Ramlan Ketika menilai Bahwa ada Sekitar 42 Blok Yang memang Betul-betul Isinya itu Membuat kami Kagum Wah ternyata Di luar sana itu Banyak sekali Penulis-penulis Blok yang handal Yang handal Begitu ya Yang memang berkompeten Untuk bisa mengembangkan Tulisannya Menjadi sebuah tulisan Yang memang Layak untuk dibaca Oleh masyarakat luas Jadi Mudah-mudahan Dari Dengan adanya Kompetisi Blok ini Semoga bisa Makin membuka Penulis-penulis yang lain Untuk bisa Lebih giat berkarya lagi Begitu Oke Thank you Mbak Yofi Dan juga nih Tentu saja Kita harus banget Mendengar dari Om J Gimana nih Om J Bagaimana kesannya Dalam Menjadi juri Di Lomba Blok ini Om J Apa Om J ada di sini Om J Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Selamat sore Semuanya Selamat sore Om J Selamat Selamat Tahun IC yang kedua Terima kasih Om J Saya terus terang Bingung Menentukan pilihan Sampai detik-detik Terakhir itu Saya ditelepon Di WA Mbak Rita Ada 8 orang lagi Blogger yang belum Belum dinilai Berarti nambah lagi Jadi ini Responnya luar biasa Sampai Hampir 50 orang Kalau gak salah 42 Itu Buat saya Amazing banget Mbak Capri Selamat ya Terima kasih IC luar biasa Tapi yang Saya minta Kayaknya 42 ini Kalau dijadikan buku Wah keren banget Saya bahkan Ada menemukan Istilah baru tuh Mbak Ada daring Dalam jaringan Ada luring Luar jaringan Ada lagi Guling Guru keliling Mantap Ya mantap Ya mudah-mudahan Masuk dalam Kurikulum ngumpet Tapi jangan lupa tuh Pesen tuh Bukunya sayang banget Kalau Kalau gak pesen Karena ini bagus banget Kurikulum ngumpet Saya tadi Saya tadi nyimak Wah keren banget Kurikulum ngumpet Dan itu sebenarnya Bukan hal yang baru Tapi ngumpetnya ini Yang jadi baru Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Waalaikumsalam Salam Om J Ya terima kasih Luar biasa Untuk keempat juri ini Yang sudah Meralakan waktunya Untuk boleh Menilai ya Blok-blok yang luar biasa Dan juga Kompetisi ini akan Seperti Dr. Capri bilang Diadakan setiap tahun Ajang tahunan Jadi tahun depan Jangan ditunggu aja Topik berikutnya Dan ikut lagi Tentu aja Dan ajak lebih banyak orang Nah sebelum kita Umumkan Ini ya Karena pemenang utamanya Itu mendapatkan Printer dari Epson Ya Semoga berterima kasih Kita juga mau Mempersilahkan Untuk sponsor kita Epson Untuk boleh Berikan Pemawarannya Sebentar Silahkan Dari Epson Mbak Hesti Mbak Dea Pada Mbak Hesti Oke Silahkan Mbak Hesti Terima kasih Mbak Dea Saya share screen Terlebih dahulu ya Silahkan Mbak Hesti Ini Mbak Hesti ini Memberikan Tiga Epson-nya Dan mudah-mudahan Setiap acara Kita dapat Printer Epson ya Supaya Para anggotanya ini Jadi semakin Lebih Apa ya Semakin lebih Apa ya Termotivasi Semangat Ada Om Jai juga disini Oke Om Jai Udah salah satu Senior kita juga Silahkan Mbak Hesti Terima kasih Mbak Hesti Masih ingat saya Ya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Terima kasih Buka Pri Sudah diajak Berkolaborasi Di Kegiatan webinar hari ini IC Dan saya ucapkan juga Selamat ulang tahun Buat IC Semoga terus Menginspirasi Dan buat guru-guru lagi Karena seperti kita Ketahui bahwa Sayanya Guru Kalau tadi kan Pada bilang Wah kalau guru Sedikit-sedikit Salah sedikit Wah guru sih Tapi memang Tugasnya guru Memang luar biasa Dan pastinya Kalau cuma Orang hebat Itu kan Dia bisa melahirkan Produk-produk Bermutu Karya-karya Bermutu Tapi kalau guru Yang bermutu Apa dampaknya Bisa menghasilkan Ribuan orang-orang hebat Jadi semoga IC tetap terus Menginspirasi guru-guru Yang ada di Indonesia Amin Amin Oke Terkenalkan Saya Hesti Asina Saya produk marketing Visual Instrument VT Epson Indonesia Berikut adalah Alamat email saya Dan kontak saya Kalau Bapak Ibu ada Sesuatu yang ingin tanyakan Lebih lanjut Terkait dengan Epson Boleh menghubungi saya Nah Bu Kapri Kita punya Ini ya Survei Survei Boleh Nah Saya nanti Minta tolong Buat Bapak Ibu Isi survei Dari Epson Nanti akan Dishare oleh Tim saya Roberto Yang ada di Zoom ini juga Mohon feedbacknya Karena Survei ini juga Sangat penting Buat Epson Karena kita Jujur Kalau dari Semenjak pandemi Kita udah sekitar 70 atau 80 Webinar Baik itu Kita kolaborasi Sama edukasi Partner Ataupun kita Direct Langsung ke Asosiasi-asosiasi Lain Baik Nasional Maupun Ke provins Oke Epson Indonesia Epson Indonesia adalah Bagian dari Epson Seiko Corporation Mungkin Bapak Ibu juga Udah gak asing lagi Jam tangan Seiko Yang sudah Lama sekali ya Nah itu Merupakan Pelopor Jika bakal Epson juga Kalau Epson Indonesia Sendiri Kita berkantor pusat Di Cibis 9 Jakarta Selatan Kita itu Dudaftar dari Tahun 2000 Jadi kita sudah Sekitar 20 tahun Mengabdi Untuk Indonesia Nah Ini adalah Informasi Buat Bapak Ibu Jadi kita punya Banyak Cabang sales coverage Di seluruh Indonesia Ada 10 Di kota besar Kemudian sampai Dengan 200 Partner Kita yang ada di Kota-kota kecil Ini biasanya lebih ke yang Provinsi Jadi kadang-kadang Gak perlu khawatir Kalau misalnya Produk Epson Mengalami kendala Itu juga boleh Dicek langsung Ke website Epson Untuk mengetahui Lokasi resmi Kadang-kadang kan Dimana sih Garansi resminya Nah itu boleh langsung Dicek di Website Epson Nah ada beberapa Inovasi yang sudah Kita hasilkan Dimana inovasi-inovasi Yang sudah Dicek keluarkan Itu merupakan Solusi-solusi Yang diberikan ya Terutama untuk edukasi Kita ada namanya Kolaboratif Interaktif Di seri learning Melalui Interaktif Projector Kemudian untuk Printer Printer itu Mulai dari Injet Sampai dengan Printer Rips ya Kalau kita bilangnya Itu Sangat Cost Ini Costnya Untuk printingnya Sangat rendah Sampai dengan Produk-produk Yang Large format Printer Biasanya digunakan juga Di sekolah-sekolah SMK Print banner Segala macam Dan sampai juga Ke Ini Augmented reality Oke Education Solusi saya disini Akan lebih share Lebih Dan lanjut lagi Mengenai Khusus lagi Solusi seperti apa sih Untuk edukasi Kalau kita lihat Untuk zaman sekarang Pastinya teknologi Bukan lagi suatu pilihan Tapi suatu kewajiban Yang harus Mau gak mau Kita harus Menggunakannya Karena apa Karena pada dasarnya Dengan menggunakan teknologi Itu kita dapat Meningkatkan proses Pembelajaran yang lebih efektif Menyenangkan Kemudian dapat mendukung Pembelajaran yang kolaboratif Dan dapat juga Dengan mudah digunakan Oleh guru dan siswa Ini juga poin penting Bapak Ibu Karena kan Kita juga gak mau ya Kalau misalnya Menginvestasikan Suatu teknologi Tapi Ternyata tidak mudah Tidak family Untuk Tidak friendly Untuk digunakan Oleh guru-guru Dan siswa Tentunya nanti akan Tidak menjadi Bermanfaat juga Kemudian Empat Itu dapat memberikan Banyak feature Jadi usahakan teknologi Teknologi yang kita miliki Itu juga memiliki Banyak fungsi-fungsi Lainnya Dan tahan lama Karena pada dasarnya Teknologi itu Ya pastinya Membutuhkan investasi Yang cukup lebih Sehingga kita Tidak mau Menggunakannya Dalam jangka Waktu yang pendek Kita pasti akan Berusaha untuk Menggunakannya Kalau bisa dalam Jangka waktu Yang lebih lama Kalau kita berangkat nih Dari permasalahan Yang ada Selama proses Pembelajaran jarak jauh Dari Sekian banyak webinar Yang sudah kita Survei Hampir 97% Mereka Bernatakan Memiliki masalah Terkait dengan Pembelajaran jarak jauh Nah disini Hasil surveinya Poin pertama itu adalah Siswa-siswanya Tidak fokus Disini hampir 31% Menyatakan Siswanya tidak fokus Tentunya ini Bermasalah ya Karena pada dasarnya Pada proses Pembelajaran Kita kan maunya Apa yang kita Sampaikan Siswa-siswa dapat Mengerti Poinnya seperti itu Nah kalau siswanya Saja tidak fokus Bagaimana Mereka akan Mengerti Dari proses Pembelajaran Yang akan Disampaikan Nah Dengan menggunakan Interaktif proyektor Yang seperti ini Saya simulasikan ya Jadi Interaktif proyektor ini Digunakan di sekolah Kemudian siswa-siswa Di rumah Menggunakan Jejet masing-masing Baik itu smartphone Ataupun laptop Kemudian berkolaborasi Juga dengan Video conference Aplikasi Sehingga Experience Pembelajaran dari Baik itu dari siswa Maupun dari guru Itu sama-sama Merasakan Pembelajaran yang Dua arah Sama halnya Sama halnya Seperti di ruang Kelas Jadi bapak ibu guru Juga bisa Core-coret Di papan interaktifnya Dan apa yang Dicore-coret Bapak ibu guru Di papan interaktif Itu dapat Dengan mudahnya Dengan langsung Real time Itu diterima oleh Siswa Melalui Jejet mereka Dan Kalaupun Siswa-siswa Memiliki pertanyaan Mereka pun Juga bisa langsung Bertanya Dengan gurunya Nah inilah Solusi yang kita berikan Sehingga Tadi ada kendala Siswa tidak fokus Ini bisa Diminimalkan Oke Berikut adalah Contoh Untuk pembelajaran Dua arah Bapak dan ibu pendidik Semuanya Sekarang saya akan Memanfaatkan Salah satu Fitur interaktif Dari website Yang bisa kita cari Dimana saja Dengan menghubungkan Solusi pembelajaran Yang kita butuhkan Contohnya akan Seperti ini Sekarang Saya akan melakukan Skenari pembelajaran Dua arah Dengan mengajak Murid-murid saya Untuk bisa menjelaskan Materi yang Ingin saya tanyakan Nah disini Ada tiga warna Primer Yaitu warna merah Hijau Dan warna biru Tunjukkan ke saya Warna Pink Silahkan Baik Baik bapak dan ibu pendidik Semuanya Sampai bertemu lagi Di kelas interaktif saya Berikutnya Bisa dilihat Bye Dengan menggunakan interaktif Projector pun Sehingga Pebelajaran lebih Lebih Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Audio Jumbo 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 Kalau yang tadi adalah benar-benar produk terbaru dari kita yang bulan November kemarin kita juga launching untuk yang seri 700. Teknologinya, ini adalah teknologi 3LCD, kemudian dia short row, jadi memang bisa memproyeksikan maksimal meskipun jarak tembaknya sangat dekat. Kemudian ada fitur-fitur lainnya, direct print, kemudian direct email, jadi Bapak Ibu Guru tadi yang menulis-nulis di papan interaktifnya, tidak perlu lagi siswa-siswa menulis kembali di buku catatannya ya, tetapi bisa langsung di-email. Bisa langsung di-email ke siswanya, ataupun juga bisa langsung di-email ke orang tuanya. Oke, nah ini adalah untuk yang standarnya juga kita ada untuk proyektor classroom ini, di mana proyektor ini benar-benar khusus untuk Indonesia. Jadi memang lahir untuk Indonesia, kenapa? Karena memang spesial. Ini juga ada menunya Bahasa Indonesia, karena tadi saya bilang salah satu poinnya, kita kan maunya teknologi itu mudah digunakan oleh Bapak Ibu Guru ataupun siswa-siswa. Tentunya kita akhirnya mendesain khusus ini, itunya operasionalnya secara menggunakan Bahasa Indonesia. Kemudian warranty-nya, warranty-nya ini juga bisa sampai 3 tahun, isi setup, cara untuk setting proyektornya sangat mudah. Nah, kemudian teknologi 3LCD. Mungkin kalau di proyektor, Bapak Ibu, contoh kalau misalnya di teknologi smartphone ya, pastinya ada teknologi kita dengarnya antara iOS sama Android. Nah, kalau di proyektor sebenarnya pada ada dua kategori besar, yaitu 3LCD sama DLP. Apa sih membedakan teknologi 3LCD sama DLP ini? Ini adalah hasilnya, karena dari prosesnya sama komponennya juga berbeda. Kalau 3LCD, bisa kita lihat dia menggunakan prisma, dan dari cahaya lampu yang dipancarkan dari proyektor tadi dipisahkan red, green, dan blue. Kemudian dijadikan satu dalam satu prisma, baru dipresentasikan, diproyeksikan, keluar. Oke, sehingga gambar-gambar yang diproyeksikan dari teknologi 3LCD adalah merupakan gambar yang utuh. Sedangkan kalau DLP, DLP itu dia menggunakan color wheel, Bapak Ibu. Jadi, dia menuruskan warnanya itu secara berhutan. Misalnya, cahaya putih tadi mengandung red, green, dan blue. Mengenai warna biru, otomatis yang diteruskan hanya warna biru. Efeknya apa? Efeknya ketika hasilnya itu kadang-kadang kita merasa, loh, kok hasil di laptop sama yang diproyeksikan tidak sama? Ya, karena adanya drop, cahaya tadi, yang tadi cahayanya, warna-warna tadi yang tidak diteruskan, itulah yang mengakibatkan warnanya menjadi drop, color-nya. Oke, kemudian rainbow efek. Karena tadi untuk yang DLP, dia kan menuruskan gambarnya satu-satu warnanya. Otomatis dia akan semacam, sebenarnya gambarnya itu tidak langsung jadi, tapi karena mata kita lah yang membaca itu menjadi satu gambar yang utuh. Efeknya lama-lama mata kita akan menjadi cahaya telah. Kemudian pemakaian dayanya juga. Pemakaian daya untuk teknologi DLP ini juga membutuhkan lebih banyak, karena dia memerlukan color wheel tadi. Oke, kemudian ini saya share sedikit. Kita kan pastinya kalau memproyeksikan di kelas, kita harus memastikan nih, apakah yang diproyeksikan di kelas itu dapat terlihat oleh siswa-siswa di seluruh kelas itu. Apalagi nanti kalau misalnya ya sudah back to normal, misalnya masuk lagi ke kelas, otomatis juga masih harus menerapkan protokol kesehatan ya, dengan berjarak. Sehingga mungkin jarak dari proyeksi yang di depan itu sampai ke belakang, mungkin lebih panjang lagi. Nah, harus dipastikan Bapak Ibu. Proyeksinya itu harus memadai. Jadi, kalau kita bandingkan, kalau menggunakan smart TV misalnya 65 inch, Nah, ini yang bagian belakang ini tidak dapat melihat dengan jelas. Sedangkan untuk menggunakan proyektor ya, dengan hasil minimal bisa sampai 100 inch, itu semua siswa-siswa yang di dalam kelas itu akan melihat dengan jelas apa yang sedang diproyeksikan. Sehingga sangat tidak direkomendasikan untuk display yang hanya 65 inch. Oke, kemudian yang tadi, ini termasuk salah satunya mudah dioperasikannya. Kalau dulu, mungkin Bapak Ibu juga pernah ngalamin namanya proyektor, harus tegak lurus. Kadang-kadang harus dipakai buku, kemudian harus diganjel, kemudian harus ditembakinya harus pas nih. Bisa gitu enggak, Bu Kapri, dulu? Let's go. Iya, Bu. Harus tegak lurus ya. Nah, kalau sekarang enggak perlu sih. Jadi, meskipun kita kadang-kadang terbatas sama ruangan, posisi meja, dan dinding yang buat kita proyeksikan terbatas, ini kalau menggunakan, dia memproyeksikan mirip pun, dia akan tetap bisa menghasilkan proyeksi yang sesuai, yang setap square. Oke, karena ada pengaturan namanya horizontal, kiston tinggal digeser-geser, tidak perlu untuk setting yang rumit-rumit. Kemudian ada auto-vertical kiston juga. Oke, ini juga ya, karena kan pada dasarnya laptop kita sekarang enggak ada yang masih VGA mungkin ya, udah rata-rata udah XGA ke atas gitu. Jadi, pastikan juga proyektor itu jangan yang masih fiturnya XVGA, karena pasti nanti gambarnya akan kepotong. Kan pasti ada, kok gambar saya kok enggak sama sih jadi kepotong? Nah, itu biasanya karena tidak sesuai. Resolusi di laptop sama dengan resolusi yang di proyektor. Oke, ini fitur tambahan dari interactive projector, karena dia bisa tadi finger touch, kemudian dia mempunyai easy interactive tools, jadi Bapak-Ibu Guru bisa mencore-coret, mengedit-edit, itu bisa langsung dan langsung dilihat juga di smartphone siswa yang ada di rumah masing-masing. Oke, kalau ini digital whiteboard-nya, ini bisa sampai 20 halaman. Jadi, Bapak-Ibu habis menjelaskan yang satu, pindah lagi ke satu, pindah lagi, itu tanpa harus was-was hilang, yang tadi dicoret-coret, yang tadi sudah dijelaskan, itu tetap masih ada, sampai dengan 20 halaman. Dan dari yang ditulis-tulis tadi, itu bisa langsung dikirim saja ke siswanya tadi. Dan ini dokumen kamera kontrol, ini sangat memudahkan untuk Bapak-Ibu Guru menjelaskan ya, jadi benar-benar seolah-olah mengajar di kelas saja. Dan siswa-siswa itu benar-benar melihat gurunya itu juga lebih mudah, nggak kepotong-potong. Kadang-kadang saya juga melihat anak saya, belajar kadang-kadang ibu, ketutup ibu ininya. Nah, itu kadang-kadang, jadi malah merusak konsentrasi siswa tadi ya. Ini untuk fitur lain, digital whiteboard yang tadi, bisa direct email, bisa kemudian direct print, kemudian pun, salah satunya ini bisa langsung didisplaykan berbarengan. Maksimal empat siswa itu bisa berbarengan dengan melakukan display di satu projector tadi. Misalnya, lagi membahas tugas kelompok. Jadi, masing-masing VIC-nya bisa memproyeksikan. Itu maksimal sampai dengan empat yang diproyeksikan. Ini bisa juga semuanya itu bisa mempresentasikan langsung dari smartphone. Ya, pastikan projector-nya juga mempunyai koneksi wireless. Kalau di tipe entry, biasanya harus membeli lagi dongle-nya. Tapi kalau untuk yang tipe mid-high, biasanya sudah include sama fungsi dari wireless ini sendiri. Oke. LAMLIFE-nya, yang tadi saya bilang tahan lama. Pastinya kalau membeli produk juga, apalagi untuk yang teknologi, penggunaan jangka waktu yang panjang, harus dipastikan untuk warantinya. Karena kan bisa membuat safe-minded. Wah, tenang. Karena warantinya masih lama nih. Jadi, enggak. Karena tidak semua projector sama warantinya. Ada yang satu tahun, ada yang waranti lampunya cuma 5.000 jam. Sedangkan kalau di sini, kita bisa dua tahun atau 2.000 jam. atau 1.000 jam. Oke, Bu Kapri dan Bapak-Ibu Guru, semoga sharing saya bermanfaat ya, Bapak-Ibu. Salam kenal. Mudah-mudahan the next event, saya juga bisa join lagi. Terima kasih, Bu Kapri. Terima kasih, Mbak Hesti. Mbak Hesti, sebelum selesai ini, ada satu pertanyaan. Kalau anggota IC beli, boleh enggak dapat diskon yang gede? Gitu, Mbak Hesti. Pak, saya sudah ditodong diskon gede. Oh, sudah setuju ini. Bu, nanti kita diskusikan ya, Ibu. Boleh kita diskusi. Oke, jadi pastikan dapat diskon nampor bu Kapri, nanti Ibu Kapri ngomong ke Bu Hesti. Mbak Hesti, apa lagi Mbak Hesti? Itu biasanya kan printer Epson itu bisa nge-print sampai nge-print masker ya, yang buat yang sekarang lagi itu dari printer Epson. Iya, iya. Bisa ya? Oh, oke. Bisa, bisa, Bu. Keren banget. Banyak dipakai, Bang. Kalau kita nih habis acara ini kita di-printin IC Anniversary terus kemudian dikirimin ke kita semua dong, Mbak. Ah, itu dia, Bu. Nanti next event saya mungkin akan memberikan hari ini sebenarnya sih saya juga baru memproses lagi kemarin-kemarin sih sudah sempat kita proses kita produksi lagi yang bermasker ada Epson-nya. Nah, boleh next webinar kita prepare kalau jauh-jauh hari nanti akan saya siapkan. Mantap. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dea ya. Mbak Dea Monggo. Oke, terima kasih Mbak Hesti dan Mbak Kapri. Wah, luar biasa. Epson ini teknologinya udah jauh di depan ya. Dan juga apa namanya kita nih sebagai member IC kita bisa tidak ada biaya ini ya apa iuran anggota karena juga berterima kasih kepada para sponsor kita yang luar biasa mendukung pendidikan sebegitu besarnya. Dan ini ya teman-teman tadi ada yang share di chat ada link untuk isi feedback untuk Epson ini saya bisa kirimkan lagi di bit.ly IC slash dash Epson bisa teman-teman tolong sambil isi juga ini ada linknya di chat untuk bisa lebih maju lagi Epson-nya. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Hesti. Mungkin Mbak Kapri bisa tolong share screen-nya untuk berikutnya. ini yang share screen siapa ya? Tunggu ada yang kepencet kayaknya. Ada Bu Mondang. Dah, aku udah stop. Baru saya beli itu Bu, Bu Esti. Oh, baru beli Epson. Siap, terima kasih Bu. Tetap. Oke, jadi berikutnya nih kita udah denger dari sponsor kita dan pasti dekat-dekat ya siapa yang menang tapi sebelumnya kembali apa semuanya luar biasa seperti tadi yang juri-juri bilang dan juga semua peserta akan mendapatkan sertifikat jadinya yang sudah ikutan pasti mendapatkan sertifikat. Jadi, untuk lombanya ini ada tiga pemenang utama juara satu sampai tiga dan ada sepuluh artikel menarik. Jadi, totalnya akan ada tiga belas orang yang mendapatkan hadiah. Tiga pemenang utama printer dari Epson. Terima kasih kepada Mbak Esti. Dan sepuluh artikel menarik mendapatkan webcam dari ACT ya. Terima kasih kepada Mbak Anti dan juga Kit. Oke, seperti yang kita akan umumkan nih mulai dari deg-degan ya. Saya juga deg-degan nih. Yang umumin deg-degan. Betul ya. Pokoknya semuanya keren-keren. Jadi, ini setelah hasil dari para juri kita akan mulai dari juara tiga dulu ya Mbak Kapri. Oke, sip. Oke. Oke, selamat kepada Ibu Rince Wiki Utami. Apakah ada di sini? Ibu Rince? Ibu Rince? Ibu Rince? Coba. Ada sih kayaknya tapi di mute. Iya. kota Bekasi Ibu Rince ini ya. Selamat ya Ibu Rince mendapatkan juara ketiga. Selamat Ibu Rince. Selamat Ibu. Terima kasih banyak kalau kamu nilai. Nanti linknya kita akan share juga jadi bisa saling selamat Oke, kita akan lanjut ke juara kedua. Siapakah juara kedua? Iya, Mas Deddy Setio. Selamat kepada Mas Deddy. Ada di sini Pak Deddy? Mas Deddy? Ada tadi di Amnit ya? Ya, jadi untuk Pak Deddy ini tentang menyalahkan suluh literasi Indonesia lalu Ibu Rince tentang gerobak cerdas keren ya. Ini sisi-sisi pendidik yang menginspirasi. Waduh, apa itu gerobak cerdas. Jadi harus dibaca. Penasaran. Iya. Oke, jadi untuk juara pertamanya pas ini ditunggu-tunggu. Ya, Pak Deddy. Oke, juara satunya adalah Pak Supadila. Oh, Pak Supadila. Congratulations. Ada di sini, Pak Supadila. Ada. Kita boleh kasih reaksi untuk tiga juara utamanya dengan bloknya 6 susok guru inspiratif. Selamat untuk ketiga juaranya ini. jadi nanti penasaran. Nah, ini ada Pak Supadila. Selamat ya, Pak. Selamat, Pak. Selamat, Pak Adila. Mantap, mantap. Saya sudah baca juga blognya keren-keren. Nanti biar teman-teman juga baca. Jadi untuk ketiga pemenangnya mungkin bisa chat mungkin di Zoom atau di WhatsApp alamat lengkapnya beserta kode pos biar nanti bisa dikirimkan sama nomor telepon dan nama lengkap. Oke, selamat sekali lagi untuk Pak Supadila, Pak Deni Setio dan Mbak Rizio. Dan berikutnya yang gak kalah keren untuk 10 hadiah untuk artikel menarik boleh dilanjutkan. Oke, jadi ini tidak ada urutan tertentu 10 orang ini selamat untuk Nika Deyuliani Bu Isminatun Bu Aam Bu Hasana dan Pak Toad apakah ada di sini kelima orang ini? Pak Toad Bu Aam Selamat 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 Bu Aam Pak Toad Bu Hasana Nika Deyuliani Semuanya tolong di chat ya alamatnya Mbak Eka Mbak Eka adminnya juga udah chat di Zoom dan 5 berikutnya 10 juara favorit ini yang nomor 6 sampai 10 ya pada Pak Hainur Ibu Mufida Mbak Lulu Pak Agung dan Nikadek dan Nikadek Dwi Aryani ya untuk Terima kasih Selamat Selamat kepada para pemenang Kali lagi selamat kepada ke-13 pemenang ini dan tadi udah denger ya sekitar naskahnya di seleksi yang lolos penyisian itu udah 40-an jadi udah dan semuanya itu Dewan Juri baca juga udah keren-keren jadi semuanya ini akan mendapatkan sertifikat juga sekali lagi terima kasih atas partisipasinya antusiasmenya dan ditunggu lagi untuk tahun depan ya lomba blok berikutnya atau kegiatan lain kita akan join semuanya oke itu dari saya oke Mbak Dita selanjutnya apa nih Mbak Dita selanjutnya kita ada door price loh Biasa kan Mbak Dita kan dengan wheelsnya ini memang apa namanya spesialisasi jadi ini teman-teman yang kita lihat ya hari ini kita akan putar sebanyak 6 kali yang pertama itu akan mendapatkan webcam dari ACT lalu yang 5 berikutnya nanti dapat dari Monash ya terima kasih juga kepada Monash oke jadi saya udah dapat nama-namanya nih dari Mbak Eka sebentar ya saya akan share screennya oke jangan kemana-mana dulu ya nanti akan di sini ya oke ini semua namanya udah masuk kita akan putar untuk yang mendapatkan webcam siapakah yang dapat webcam oke Mbak Leni apakah ada di sini Mbak Leni St. Peter ya saya oke selamat selamat boleh kirimin alamatnya ya Mbak Leni biar bisa kita take note oke kita akan putar lagi 5 berikutnya nih Mbak Dita untuk mendapatkan tas laptop dari Monash ya oke yang pertama oke Mbak Raisa Azaria apa di sini Mbak Raisa masih di sini Mbak Raisa kalau nggak kita akan putar lagi oh udah nggak ada sih oh kalau orangnya nggak ada diputar lagi ya oke putar lagi ya oke makanya harus sampai akhir nih ya iya berikutnya yang kedua ini Pak Toad oke Pak Toad tadi udah dapet ya webcam ya iya gantian ya iya kita kasih orang berikutnya ya bukan Mbak Afri ganti tasnya ganti tasnya oh ya betul ini untuk tas ya webcamnya tadi udah 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 ya oke lah berarti ini sangat amat hari keberuntungan ya Pak Toad hari ini terima kasih mantap oke tiga lagi ya kita putar oke iya ternyata podcaster kita ibu bunda cita masih disini ada sih bunda cita ini masih oke bunda cita dapat tas dari monesh selamat terima kasih selamat bunda cita siap dua lagi kita putar oke Buratih ya Buratih Setiawati apakah ada disini Buratih 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 masih disini Buratih jadi kayaknya list oh masih oh iya oke selamat Buratih selamat Buratih dan yang terakhir ya satu lagi untuk mendapatkan tas dari monesh terima kasih nih untuk monesh ini ada Pak Niko yang mengatakan kalau mau join school hubnya monesh edu tolong dilihat webnya ya Mbak Dita dan Mbak Dea ya oke ya ini ada linknya nih di chat ya jadi Bu Mary apakah ada disini Bu Mary ada ya oke jadi selamat untuk enam orang yang mendapatkan door price-nya tolong masing-masing dikirim alamat lengkapnya beserta nama dan nomor teleponnya di WA-nya Mbak Mbak Eka Mbak Dea boleh di WA-nya Mbak Eka juga boleh WA-nya Mbak Eka oke ya saya serahkan kepada Mbak Dita mungkin untuk foto bersama oke tadi jangan lupa ya untuk join school hub-nya Monash University dan terima kasih kepada Epson dan juga kepada ACT yang telah memberikan door price webcam dan juga Monash University tas laptop-nya pokoknya oke banget loh nah sebelum kita tutup acara kita karena sepertinya ibu-ibu sudah pada dandan buka free cantik sekali Masya Allah bapak-bapak ganteng semua kita foto bersama dulu ya untuk mengembadikan acara hari ini silahkan Mbak Eka fotonya iya baik ada tiga halaman ini saya foto halaman pertama dulu ya oke silahkan dibuka kameranya biar kelihatan senyum manis dan ganteng ya ini sebentar setelahnya di belakang halaman kedua oke satu tiga sebentar satu eh sorry dua halaman lagi ternyata ibu oh halaman ketiga satu dua ya satu satu halaman lagi terakhir satu dua silahkan Mbak Dita oke terima kasih Mbak Eka dan juga kepada semua peserta yang telah hadir di acara ulang tahun IC kembali kita berikan ucapkan selamat kepada IC yang kedua semoga semakin sukses semakin banyak sekali kegiatan untuk para pendidik dan juga pemerhatian jangan lupa ya jangan lupa beli buku kurikulum 4 jangan sampai gak beli lagi promo murah banget pokoknya jangan sampai gak beli apalagi ini nih peserta writing club harus beli semua pokoknya itu ada ada slide untuk ngingetin tentang hashtagnya mungkin Mbak Kapri bisa share juga siap slide-nya ada di Mbak Kapri jadi jangan lupa untuk tulis juga review tentang talk show-nya hari ini tentang kurikulum ngumpet di blognya nanti kalau yang udah tulis juga bisa share di grup biar dengan hashtagnya ini semua tadi kayaknya udah ada yang bantu screenshot ya jadi nanti bisa dapet lagi deh hadiah buku atau dari sponsor IC yang keren-keren dapet hadiah lagi jangan lupa hashtagnya IC ulta kedua kurikulum ngumpet IC buku ke satu lomba blog nasional IC dan podcast IC jangan lupa dengerin podcast kita ya dan tadi ada yang tanya juga materi dan acara hari ini gimana bisa langsung ditonton di youtube IC silahkan mungkin Mbak Eka nanti bisa share link youtube IC jangan lupa subscribe juga ya Mbak Dita jangan lupa subscribe saya udah subscribe sejak bulan Agustus sign up ini ada yang IC care-nya mau di share oh iya oke satu lagi penghubungan ini karena ini penting juga untuk teman-teman yang bisa tahu ya ini IC kita ada juga namanya IC care kita apa sebagai pendidik kita mau membantu pendidik satu sama lain dalam apalagi yang sekarang udah program daring ini PJJ mungkin ada keterbatasan gadget ya dan di sisi lain mungkin ada pendidik yang ada sedikit berlebih atau mungkin gadget yang masih baik dan mau dibagikan juga jadi ada dua sisi ini ada satu program dari IC namanya IC care yang sebelah kiri yang warna kuning ini bagi pendidik rekan-rekan yang mau membagikan gadget yang masih layak pakai atau mungkin ada tahu siapa yang punya bisa nanti mungkin tanya infonya ada nanti linknya juga bisa dikirim Mbak Eka lalu sebelah kanan ini yang berwarna merah bagi rekan-rekan yang tahu ada pendidik lain yang membutuhkan atau bahkan murid nanti kita akan list dan lihat kebutuhannya nanti akan disalurkan ke mereka jadi saling melengkapi seperti itu ada yang mau ditambahkan dokter Capri sudah cukup oke terima kasih pas 17.50 kita selesai oke mantap terima kasih semua jangan lupa join member IC bagi yang belum dokter Capri ada linknya di berikutnya di slide-nya jangan lupa join member IC dan jangan lupa beli buku kurikulum ngumpet dan dengarkan podcastnya oke selamat sore semuanya saya berhubungi mohon makasih terima kasih selamat sore selamat sore semuanya terima kasih mak buat para pemenang selamat sampai ketemu lagi di acara berikutnya terima kasih dokter Capri mbak Dita terus direksion ya nggak jumpzus cepat cepat